Memasuki hari ketiga pencarian satu warga yang hilang pasca putusnya jembatan Gantung Cawang di desa Bungin Tambun, Kabupaten Kaur terus dilakukan. Tim Sartrus melakukan penyisiran di wilayah sungai Padang Guci. Fokus pencarian berada di wilayah hilir sungai Padang Guci, diduga korban telah terbawa arus ke arah bunga arah sungai. Tim juga melakukan penyisiran dari bagian darah sisi sungai. Jumlah korban ditemukan meninggal dunia terdata 9 orang dan juga satu warga hilang atas nama Ivan Hidayat masih dalam pencarian. Sebelumnya dalam proses pencarian korban hilang akibat putusnya jembatan Gantung Cawang, pihak Kabupaten Kaur telah menurunkan alat berat untuk mencari korban di bawah jembatan. Alat berat ini bertugas mengangkat material kayu besar dan juga batu yang terbawa oleh arus sungai pada saat banjir bandang terjadi. Namun pencarian yang dilakukan lebih dari 2 jam tidak membuahkan hasil. Apakah ada perubahan di puing-puing jembatan ini? Tadi sudah perubahan yang akan terangkat untuk memastikan yang mengangkat puing-puing jembatan yang didorong oleh sungai ini. Tapi ternyata memang tidak ditemukan. Jadi akhirnya kita mengarahkan semua tim di carian bakal hilang. Sementara itu aparat desa menyebut jembatan putus karena material jembatan sudah usang. Walau pernah beberapa kali mengalami perawatan, perawatan dianggap tidak dilakukan terhadap seluruh bagian jembatan. Karena ini kan sudah lama, jatuh kan bekas yang dulu. Jatuh, hanya di sini. Sudah beberapa tahun di sini kemudian ada rehab. Pas di rehab yang ujungnya dari atas situ ke sini ini sudah laku ininya. Sudah berkarat, sudah putus-putus. Sudah keluar kayak gitu kan. Lapa benang lah pasti kita. Jadi kemarin itu yang sebelah bawah, yang sebelah ini, yang satu yang ujung kan. Sudah dikasih juga satu, sudah ada tambahan ini. Yang satunya, yang sebelah satu, tidak ada tambahan.